Pantauan pertama ini ada pantauan tentang pemakaman ke dinasan Brigadir Yosua Akhirnya memberikan upacara kehormatan kepada almarhum Brigadir Noptyansah Yosua Huta Barat Terkait hal ini, keluarga Brigadir Yosua mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan penghormatan terakhir untuk Brigadir Yosua Ini hasil otopsinya kita tunggu belur Beberapa minggu ke depan Katanya sih 4 sampai 8 mingguan Kita tunggu belur hasilnya Yang mana informasi ya, kita pantau Di pantauan Bangjek Pihak kepolisian akhirnya memberikan penghormatan kepada Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat Anggota Polri yang pada Jumat 8 Juli lalu tewas diduga karena baku tembak di rumah dinas Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambu Setelah diautopsi ulang pada Rabu 27 Juli 2022, jenazah Brigadir Yosua kembali dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Murujambi Berbeda dari pemakaman sebelumnya, pada pemakaman kali ini, pihak kepolisian memberikan penghormatan kepada Brigadir Yosua Di mana almarhum dimakamkan secara kedinasan Nah, percara kedinasan kemarin itu memang perjuangan luar biasa lah Tiga, hampir dua jam lebih ya kami perjuangkan karena kami dengar tidak ada Akhirnya kami hubungi semua, netizen juga untuk tag gitu ya Makamkan Brigadir Yosua secara kedinasan Ya, begitu netizen mau ya Nah, terus pengacara kami pun berusaha penuh menghubungi dari Mabes, dari Polri ke Alka Polri pada saat itu Dan staff kepresiden yang dihubungi semua Ya, kami ya mengucapkan terima kasih juga ke kepolisiannya Akhirnya mereka memberikan penghormatan terakhir Karena anak kami ini kan abdinegara, kan gitu Dia masih dalam tugas loh Artinya diberilah penghormatan terakhir Sebagai biasa orang abdinegara Untuk diketahui, pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang Karena menemukan banyak kejanggalan terkait kematian Brigadir Yosua Hasil otopsi ulang yang telah dilakukan akan dapat keluar pada 4-8 minggu mendatang Di Masanjaya, Cik TV, melaporkan